Intro Hai Sobat Reefens, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan memberikan tips praktis bagaimana jika kita akan melangsungkan pernikahan atau hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita mau memasuki pernikahan. Yang pertama adalah aspek fisik. Seperti kita ketahui, daya tahan tubuh yang prima dibutuhkan ketika kita akan melangsungkan acara pernikahan dan juga sesudahnya. Jadi pasangan itu bisa saling menjaga daya tahan tubuhnya dengan cara olahraga yang secukupnya, kemudian juga mengatur pola makan dan mengatur nutrisi yang dikonsumsi, juga mengatur pola tidur sehingga dapat selalu bugar baik itu menjelang acara pernikahan maupun setelah acara pernikahan berlangsung. Kemudian juga yang tidak kalah penting, melakukan pre-medital check-up atau pemeriksaan fisik pra-pernikahan. Banyak pasangan yang mulai melakukan pemeriksaan fisik sebelum pernikahan untuk mengetahui kondisi tubuhnya masing-masing. Sebetulnya hal ini dilakukan untuk bisa saling mengantisipasi bagaimana jika nanti seandainya ada hal-hal yang ternyata perlu diselesaikan terlebih dahulu atau ditangani lebih cepat terkait dengan permasalahan kesehatan atau yang berhubungan dengan fisik. Dan fisik ini juga tidak kalah penting karena nanti akan berhubungan juga dengan kesehatan reproduksi. Artinya ini juga bergantung kepada tujuan pasangan ketika akan menikah. Apakah langsung ingin mendapatkan keturunan atau menunda terlebih dahulu atau pilihan-pilihan yang lain yang perlu didiskusikan dengan pasangan. Yang kedua yang juga penting adalah aspek psikis. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek fisik di mana pasangan melakukan saling satu sama lain untuk bisa menerima dan menyesuaikan dirinya masing-masing. Dan penyesuaian diri ini tidak hanya dilakukan kepada sendiri tetapi juga antar pasangan kemudian juga dengan keluarga pasangan. Melakukan penyesuaian diri sendiri ini termasuk bagaimana kita dinilai sudah selesai dengan permasalahan-permasalahan besar yang kita alami. Dengan trauma-trauma atau luka-luka yang pernah ada di dalam diri kita. Kemudian juga yang tidak kalah penting kita juga menyesuaikan diri dengan pasangan. Kita tahu kebiasaan-kebiasaan pasangan. Kita tahu hal-hal yang dislike dan like dari pasangan. Supaya kita bisa saling nanti menyesuaikan ketika pernikahan itu berjalan. Dan yang juga tidak kalah penting adalah penyesuaian dengan keluarga pasangan. Hal ini sering dilupakan oleh pasangan-pasangan modern saat ini karena hanya berpikiran menikah antar dua individu saja. Tapi sebetulnya dalam konteks budaya kita menikah itu juga perlu untuk saling mengetahui kebiasaan-kebiasaan keluarganya. Bagaimana nilai-nilai yang dianut, kemudian juga prinsip-prinsip yang ditanamkan di dalam keluarga itu juga perlu untuk saling bisa menyesuaikan satu sama lain. Yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah aspek lain-lain. Artinya selain dari kesiapan fisik dan psikis yang tadi sudah saya jelaskan. Salah satunya misalnya adalah persoalan finansial. Bagaimana pasangan sebaiknya membahas secara terbuka dan melakukan diskusi terkait dengan kesiapan finansial kehidupan setelah menikah nanti. Jadi termasuk ini untuk pemilihan tempat tinggal. Ya mau tinggal di mana, mau tinggal bersama orang tua kah, atau bersama saudara ipar, atau mau tinggal langsung terpisah, itu yang harus didiskusikan. Salah satunya adalah dari aspek kesiapan finansial. Dan selain itu juga termasuk bagaimana keterbukaan antara pasangan yang akan menikah. Pasangan harus saling tahu sebaiknya apakah pasangannya memiliki aset-aset atau tanggungan yang nanti juga bisa berpengaruh kepada pembagian pengelolaan keuangan. Apakah ingin mengelola keuangan dengan memiliki tabungan bersama atau biasa dikenal uang kita atau masing-masing, uangku, uangmu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah mana yang bisa kita pilih selama kita konsekuen untuk menjalankan pilihan tersebut. Dan pengelolaan finansial ini juga termasuk bagaimana kita saling menceritakan secara terbuka mengenai tajian-tajian yang kita miliki. Bagaimana kita membayar kartu kredit misalnya setiap bulannya atau setiap rutinnya. Kemudian juga apakah kita memiliki hobi tertentu yang juga membutuhkan pengeluaran dengan angka nominal yang cukup tinggi. Ini perlu untuk dibahas dengan pasangan. Karena tidak jarang persoalan pasangan yang sudah menikah itu berasal salah satunya dari ketidakterbukaan masalah finansial. Dan juga bagaimana pengelolaan keuangan menjadi suatu hal yang penting di dalam kehidupan pernikahan. Maka dari itu aspek finansial masuk ke dalam aspek lain-lain yang penting. Namun tetap harus juga menjadi perhatian seperti aspek fisik dan psikis. So, itu yang bisa saya berikan untuk Sobat Revenge. Jangan lupa ada tiga hal besar yang perlu dipersiapkan. Yakni fisik, psikis dan juga aspek lain-lain. Demikian tips praktis dari saya. Semoga berguna. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.